Hai ini berikutnya berikutnya Ozaenab atau atropi atau sika aku lebih sering Ozaenab atau atropi jadi aku singkat Oza Ozae 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 kred virus ia siram rinitis Ozae naiki sama di inflamasi kronis peradangan kronik udah lama Keep Oh hidungnya keluhannya sama dengan keluhan rinitis terias rinitis nah ini tapi yang paling sering dia pilot atau keluar sekret ini kan atropi itu artinya menciut kongkanya sejum kongkanya menciut keluar sekretnya pilot dia biasanya sekretnya itu ya purulent atau kental dan berbau karena kongkanya itu tadi yang sudah prom luas kongkanya luas tadi sih maka amat-amat sangat mudah sekret yang kental serta berbau ini langsung berubah jadi krak atau krustas makanya hasil penulisan rinoscopy dicumpai krustas krustas hijau plus bau misal itu karena dia keluar utamanya biasanya keluar sekret atau ingus yang hijau berbau dan itu udah amat-amat kering semudah kali kering itu mudah mengering karena kongkanya luas tadi kalau kita periksa rinoscopy nya ini dua-duanya atropi hasil rinoscopy rongga hidung sangat lapang rongga hidung sangat lapang dan kongka-kongkanya atropi kongkanya atropi atau hipotropi sama encius artinya dua-dua nah rinitis ozaina kenapa dia bisa sekretnya purulin atau berbau atau warna hijau karena etiologi nya sih rong etiologi nya itu adalah infeksi bakteri infeksi bakteri nama bakteri nya adalah sama dengan nama ini nama bakteri nama bakteri nya adalah klepsi jadi kalau ada orang dijumpai keluar sekret berbau keluarnya hidungnya berbau pas dicek kongka atropi ada dijumpai krusta kehijauan dan berbau dan kongka-kongkanya hipotropi atau atropi apa etiologi nya jawabannya ini klepsi lakus sesuai dengan nama rinitis ozaina yang buat jadi hijau berbau itu dan katanya ada hipotesa juga entah dari mana hipotesa katanya rinitis ozaina ini bisa diciltuskan karena defisiensi defisiensi ME sama vitamin A katanya pada di mana hipotesanya dan salah satu terapinya adalah pemberian ME dan vitamin A vitamin A dipilih atau vitamin A lidah jadi atropi apalagi kompenu atropi kp apa defisiensi besi pikad apa Pika Seperti wapil lidah Baru kan Baru sponel Pika 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 P�� Pika cuci hidung pakai obat cuci hidung, apa obat ini? obat cuci hidung cuci hidung aja lah pakai obat intinya cuci hidung ini sindrom bersihkan yang ini sindrom bersihkan krusta-krusta maka kalau kau bersihkan gak mau lagi dia dan terapi tambahannya adalah sindrom antibiotik untuk spektrum luas yang dipakai spektrum luas ditambah zat besi ditambah vitamin A itu biasanya Jura nah teknis medikamentosa gak usah intinya teknis medikamentosa kayak mana tadi sindrom? obat biasanya obat-obat yang dipakai itu obat? obat? pasok konstriktor lokal adram kan keluhannya biasanya hidung tersumbat gara-gara hidung tersumbat itu kan sebetulnya pembulan melebar caranya caranya supaya hidung tersumbat kita menghilangkan kongesti kongesti nya yang lebar ini kita kecilkan lagi pakai faso konstriktor lokal misal saya pakai dream kompetentes ini itu pemakan atau kompetentesi aja terus lama-lama awalnya hilang tapi ada yang bilang satu minggu dipakai secara terus menerus baru bisa terjadi rebound namanya maksudnya itu resisten resisten penggul darah yang dikasih itu jadi gak ngumpang lagi resisten sarap penggul darahnya jadi jadi gak ngumpang lagi jadi fenomena rebound ada yang bilang pakai obat tadi lebih dari seminggu ada yang bilang lebih dari dua minggu pokoknya pakai obat yang lama-lama obat tetes hidung yang lama-lama bisa lebih dari seminggu bisa lebih dari dua minggu nah itu jadi kayak gitu tata laksananya berhentikan pek obat itu berhentikan pek obat itu kalau memang masih tersumbat kasih corticosteroid kalau yang mau ngasih tersumbat kasih corticosteroid ya itu dong alam silah lah padut boleh mana gak? boleh tapi di luar ini sih kalau misalnya